Kapal Pesiar Pesiar sering membentang 3 kali lebih panjang dari lapangan sepak bola, dan beberapa memiliki hampir 2 lusinde atau berukuran lebar lebih dari 65 meter. Jadi, jika kalian mencari liburan di atas kapal skala besar, pertimbangkan untuk memesan tiket perjalanan di salah satu dari kapal pesiar terbesar di dunia dengan teknologi dan hiburan mutahir, santapan kelas dunia, dan atraksi serta aktivitas tanpa akhir untuk kapal penjelajah dari segala usia, kamu bahkan mungkin tidak ingin meninggalkan kapal ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, klik subscribe, dan aktifkan bell notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Aida Nova Kapal kelas Helios pertama Aida, Aida Nova, memulai debutnya pada Desember tahun 2018. Kapal ini memiliki berat 183.900 groston dan panjang 337 meter. Ini adalah kapal pesiar bertenaga LNG pertama di dunia. Kapal ini memiliki 20 jenis kabin, termasuk suite penthouse 2D, dan dapat membawa 5.200 penumpang dan 1.500 awak. Fitur desain eksterior dengan bibir merah tebal di haluan kapal dan mata biru dan kuning besar di sisi kiri dan kanan. Saat berada di atas kapal, penumpang dapat menunjungi 17 restoran dan berpesta semalaman di beach club dan menyaksikan pertunjukan langsung di teater 360 derajat kapal. Saat tiba waktunya untuk bersantai, pergilah ke Bodi dan Soul Organic Spa, di mana Anda dapat menghabiskan waktu di salah satu hot tub atau sauna. Kosta Toskana Memulai debutnya pada tahun 2022, Kosta Toskana adalah kapal baru Kosta Cruises dan kapal kelas XL kedua dalam armada. Mirip dalam ukuran dan kapasitas penumpang dengan Kosta Smeralda, Toskana bertenaga LNG dan memiliki berat 185.000 gros ton dan panjang 337 meter. Kapal ini memiliki 2.663 kabin yang menampung hingga 6.554 penumpang dan ada 1.678 awak di dalamnya. Seperti Smeralda, Colosseo adalah pusat dari Toskana, Anda akan menemukan hiburan dan bar bertema di area ini. Ada 11 restoran dan bar makanan ringan serta 19 bar di kapal. Setelah makan malam, nikmati pemandangan laut yang tak tertandingi di sepanjang Volare Skywalk, titik tertinggi kapal yang menjulang lebih dari 213 kaki di atas permukaan laut. Royal Caribbean Oasis of the Seas Royal Caribbean's Oasis of the Seas adalah kapal pesiar terbesar di dunia ketika diluncurkan pada tahun 2009. Sebagai debut kapal kelas Oasis, kapal ini 5 kali lebih besar dari Titanic, dengan berat 220.000 gros ton dan panjang 361 meter. Kapal ini diperbaharui pada November tahun 2019 dan sekarang membawa hingga 5.606 tamu dan 2.109 awak. Ada 16 dek yang menampilkan banyak fasilitas yang sama seperti Aller of the Seas dan kapal kelas Oasis baru lainnya, seperti simulator Flowrider, seluncuran air The Perfect Storm, Ultimate Abyss, dan Playmakers Sports Bar dan Arcade. Di 7 dek kapal yang berbeda, Anda juga akan menemukan teknologi canggih seperti TV layar lebar dan VOOM, koneksi internet tercepat di laut lepas. Royal Caribbean Aller of the Seas Memulai untuk pertama kalinya pada tahun 2010, Aller of the Seas adalah kapal kelas Oasis kedua Royal Caribbean. Kapal ini memiliki berat 225.282 gros ton dan panjang 361 meter. Setelah peningkatan Mei tahun 2015, Aller of the Seas sekarang membawa 5.492 penumpang dan 2.384 anggota awak. Kapal itu memiliki 18 dek, 4 kolam dan 10 pusaran air, ditambah 24 tempat makan dan terlalu banyak bar untuk dihitung. Ada juga banyak pilihan hiburan untuk tamu dari segala usia, termasuk arena seluncur es, lapangan basket, zipline setinggi 10D, 2 dinding panjat tebing, dan 2 simulator Flowrider, pesta dansa disco tahun 70-an. Jika Anda berada di kapal karena alasan bisnis, yakinlah bahwa fasilitas konferensi kapal dapat menampung sebanyak 1.500 tamu. Royal Caribbean Harmony of the Seas Kapal kelas oasis lainnya, Harmony of the Seas Royal Caribbean berlayar pada Mei tahun 2016. Seperti Symphony of the Seas, kapal ini memiliki 18 dek dan 24 lift tamu. Kapal itu juga berukuran sama, dengan lebar sekitar 65 meter dan berat 226.963 ton kotor. Harmony of the Seas dapat membawa 6.687 penumpang, 2.747 kabin, ditambah 2.200 awak. Kapal ini memiliki banyak tempat untuk bersantap, berkat 8 tempat makan gratis termasuk ruang makan utama dan windjammer marketplace, prasmanan, dan 9 restoran khusus yang menyajikan segalanya mulai dari burger dan shake hingga hidangan Italia. Harmony of the Seas juga memiliki seluncuran air Ultimate Abyss, Taman Air Splashawai Bay, dan 3 seluncuran yang dikenal sebagai The Perfect Storm. Royal Caribbean Symphony of the Seas Symphony of the Seas dari Royal Caribbean, kapal kelas oasis lainnya, memulai debutnya pada April tahun 2018. Kapal ini berukuran lebar sekitar 65 meter dan panjang 362 meter, dan beratnya mencapai 228.081 gros ton. Symphony of the Seas memiliki 18 dek, 24 lift tamu, dan 2.759 kabin. Dapat menampung 6.680 penumpang dan 2.200 awak. Ada 7 lingkungan yang berbeda, 4 kolam renang, 23 restoran, sekitar setengahnya adalah tempat khusus, dan 42 bar. Kapal itu bahkan menawarkan 2 robot bartender yang menyiapkan minuman di Bionic Bar. Orang dewasa dapat menikmati pertunjukan bergaya Broadway di teater. Sementara itu, anak-anak dapat bersantai di Taman Air Splashawai Bay, atau melihat 2 dinding panjat tebing di samping Aqua Theater.